Kambing bisa mengalami proses melahirkan yang tidak normal. Proses kelahiran kambing tidak normal bisa dilihat dari anak kambing yang tidak bisa keluar atau dilahirkan setelah 45-60 menit dari ketuban pecah karena posisi janin tidak normal. Posisi anak kambing yang normal saat sebelum dilahirkan. Bagian kepala dan kedua kaki depan menghadap ke saluran keluar anterior dan kedua kaki belakang mengarah ke saluran keluar. Posisi yang menyebabkan kelahiran kambing. Kambing yang tidak normal adalah salah satu kaki depan mengarah ke belakang. Kepala memutar ke belakang atau kepala dan keempat kaki mengarah ke belakang. Selain posisi janin yang tidak normal, bisa juga disebabkan oleh pinggul induk kambing terlalu kecil dan bobot janin yang besar. Hal ini menyebabkan janin sudah mati sebelum dilahirkan dan induk dalam kondisi lemah saat melahirkan. Bagaimana cara mengurangi resiko kematian saat kambing dalam kondisi seperti itu? Dibiarkan saja alami. Anda harus membantu melancarkan proses persalinan kambing. Berikut ini cara menangani proses kelahiran kambing yang tidak normal. Baringkan induk pada bagian kanan sambil menekan lembut bagian leher. Bersihkan bagian vulva kambing dan daerah sekitarnya dengan sabun. Bersihkan tangan dan lumuri dengan sabun pelicin. Masukkan tangan dengan lembut ke dalam vulva dalam posisi setengah menutup. Rabah posisi tubuh anak kambing, seperti bagian kaki dan kepala. Cari tahu apakah janin kambing tunggal atau kembar. Kembalikan anak kambing pada posisi normal dan tarik secara perlahan pada bagian kepala dan kaki. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dekatkan anak kambing yang sudah bersih dengan induknya setelah anak didekatkan ke induk. Biarkan induk mengjilat-jilati tubuh anak kambing agar hubungan kedekatan antara anak dan induk terjalin. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.